Dan setelah diteliti lebih lanjut wak, polisi yakin 100% bahwa kaos kaki oranye sebelah kanan yang ditemukan di TKP-nya Bobby dan kaos kaki oranye di sebelah kiri yang dikenakan Annette adalah sepasang kaos kaki yang sama wak. Fakta inilah yang membuat polisi semakin yakin lagi bahwa kasus kematian Bobby dan Annette memang saling berkaitan satu sama lain. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini. Udah masuk malam minggu lagi nih wak. Di mana kalian malam minggu nih? Ada yang malam minggu di rumah aja atau mungkin ada yang sebagian di antara kalian yang lagi liburan nih? Mumpung lagi weekend ya kan? Nah ngomong-ngomong soal liburan nih wak, ada nih satu kota di Amerika yang sangat terkenal sekali dengan keindahan alamnya dan cocok untuk jadi tempat berlibur wak, yaitu di kota Breckenridge, Colorado wak. Banyak sekali orang yang datang ke sana untuk menikmati pemandangan pegunungan sambil juga bermain ski di atas lapisan saljunya. Tapi sayangnya wak, di tempat seindah itu ternyata pernah terjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Peristiwa ini adalah kasus penghilangan nyawa yang menimpa dua orang perempuan bernama Bobby Joe dan Annette Snee. Mereka meninggal pada tahun 1982 dan selama hampir 40 tahun kemudian, kasus mereka ini terus menjadi misteri yang sulit dipecahkan wak. Nah penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke wak, disini kita mulai dulu dari kisah Bobby Joe dulu wak ya. Jadi wak, Bobby Joe Oberholzer ini adalah seorang perempuan yang pada saat itu masih berusia 29 tahun. Dia ini menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jeff Oberholzer. Dan mereka tinggal di kota Alma yang ada di Colorado. Sekitar 30 menit lah wak dari kota Breckenridge tadi tuh lho. Nah untuk menghidupi rumah tangga mereka wak, Jeff sang suami ini membuka bisnis reparasi atau bengkel yang berlokasi di rumah. Nah sementara Bobby sang istri bekerja di perusahaan real estate yang ada di Breckenridge. Nah karena kantornya Bobby ini berada di Breckenridge wak, otomatis setiap hari Bobby ini harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh tuh wak. Untuk bisa sampai ke sana. Alhasil, setiap berangkat kerja dan pulang kerja wak, Bobby ini selalu menumpang pada kendaraan yang kebetulan melintas dan juga searah dengannya. Dan FYI wak, juga pada masa itu nih kebiasaan menumpang itu adalah hal yang sangat umum wak ya. Jadi gak cuman Bobby aja kebanyakan orang di sana juga melakukan hal kayak gitu, nebeng lah gitu. Tapi meskipun kebiasaan menumpang ini sudah dianggap biasa, mereka tetap harus waspada. Karena kan bagaimanapun mereka ini menumpang ke orang-orang asing ya kan. Akhirnya untuk berjaga-jaga wak, Jeff suami Bobby ini membuatkan sebuah senjata berbentuk macam gantungan kunci gitu lah. Berukuran yang lumayan besar, berbahan dasar kuningan yang harus dibawa oleh Bobby kemanapun dia pergi. Pokoknya sayang, kalau misalnya ada yang berani macam-macam sama kamu, kamu pukul aja lah dia pakai alat ini ya kayak gitu. Dahlah tuh nih, singkat cerita pada tanggal 6 Januari tahun 1982 wak, Bobby Joe ini berangkatlah kerja seperti biasa. Sesampai di kantor, Bobby mendapatkan kabar bahagia di mana dia baru saja dipromosikan untuk naik jabatan. Nah dengan gembira, Bobby pun langsung nelfon suaminya lah kasih Jeff buat mengabari hal ini. Bobby bilang, sayang-sayang aku baru dapet promosi nih, tapi nanti aku izin pulang telat ya, aku mau ngerayain ini sama temen-temen kantor, kata dia. Oh iya kak sayang, oh selamat ya, keren banget kamu nih, yaudah deh boleh. Nanti mau ngerayainnya di mana yang gitu kan, palingnya cuma makan-makan dekat restoy sini aja lah yang gitu. Oh yaudah oke, hati-hati, have fun, kata suaminya kan. Dahlah tuh, malam harinya Jeff pun masih menunggu kepulangan Bobby di rumah wak. Tapi menjelang tengah malam, mulai resah nih si Jeff, gara Bobby ini gak balik-balik. Meskipun ada acara wak, istrinya ini orang yang tahu waktu gitu loh, jadi dia tuh gak pernah pergi sampai selarut ini. Akhirnya dengan panik, Jeff pun langsung mencari keberadaan Bobby dengan mendatangi rumah kawan-kawannya kan. Tapi sayangnya dari sekian rumah yang didatangi sama si Jeff wak, ternyata tidak ada satupun yang tahu kemana perginya si Bobby. Di situ, Jeff pun semakin yakin bahwa sepertinya ada sesuatu yang buruk sudah menimpa sang istri Bobby. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, Jeff pun langsung lah ngelapor ke kantor polisi kan. Nah ketika Jeff melaporkan hilangnya si Bobby ini wak, polisi bilang bahwa pak ini masih terlalu dini nih untuk melaporkan orang hilang. Karena kan memang biasanya pelaporan orang hilang tuh baru bisa diproses atau baru bisa dilakukan tuh setelah orang yang hilang ini gak ada kabar selama minimal 24 jam gitu. Ini kan baru kali kan. Karena itu polisi pun meminta udah pak bapak balik aja dulu, bapak tunggu aja lah dulu di rumah siapa tahu nanti dia balik lagi. Nanti bapak ngelapor lagi kalau memang sampai besok 24 jam Bobby belum pulang. Dah nih wak, karena memang gak ada pilihan lain, Jeff pun terpaksa lah itu kembali ke rumah dengan tangan kosong. Terus keesokan harinya tanggal 7 Januari tahun 1962 wak, sekitar jam 8 pagi ada seorang tetangga yang tiba-tiba nelfon Jeff. Tangga tuh bilang, halo Jeff kamu dimana gitu. Oh aku di rumah gimana nih? Kalau si Bobby dimana? Aman-aman aja kan? Kata tetangga kayak gitu. Eh kenapa kok tiba-tiba nanyain si Bobby? Kata si Jeff lagi, ini nih aku tadi keluar rumah terus aku gak sengaja nemuin simnya Bobby di halaman depan rumah aku. Ada juga wak, beberapa barang yang kececer nih. Kayaknya itu juga dompetnya si Bobby, kata tetangganya. Eh yang betul wak, emang wak sebenarnya Bobby tuh hilang dari semalam. Tunggu lah bentarnya aku ke rumah aku sekarang ya, kata si Jeff kan. Dah lah tuh akhirnya dengan terburu-buru Jeff pun segera langsung mendatangi rumah tetangganya itu nih. Dan kalian tahu wak, pada saat di perjalanan itu wak, pada saat mau pergi ke tempat tetangganya itu. Jeff melihat ada tas ransel milik Bobby yang tergeletak gitu aja di pinggir jalan. Kebetulan waktu itu memang sudah masuk musim dingin wak, udah mulai bersalju. Nah di antara lapisan-lapisan salju yang sudah menebal itu, Jeff juga menemukan ada beberapa lembar tisu dan sarung tangan milik Bobby yang sudah berlumuran darah. Eh apa nih, udah gak betul nih pasti ada sesuatu yang gak beres nih kan panik lah si Jeff disitu. Dia lanjut tuh wak, menuju ke rumah tetangganya yang nelfon dia tadi untuk mengambil barang-barang milik si Bobby. Macam sim dan juga beberapa isi dompetnya si Bobby lah kan. Memang betul, itu punya si Bobby. Nah setelah itu Jeff balik lagi lah ini ke rumah. Disitu wak, Jeff ini belum melapor hal itu ke polisi karena kan katanya waktu hilangnya Bobby kan belum sampai 24 jam tuh. Dia cuma bisa melakukan pencarian secara mandiri dengan dibantu sama beberapa temannya. Teman-temannya Jeff dan juga Bobby ini wak berinisiatif mencari Bobby dengan menyusuri hosierpas wak. Yaitu rute yang memang biasanya Bobby lewati pada saat pulang kerja. Mereka juga memperluas pencarian mereka ke area-area bersalju yang ada di wilayah itu. Terus gak jauh dari sana wak, mereka berhasil menemukan ada gantungan kunci berbahan kuningan punya si Bobby tuh wak. Yang senjata yang dibuatkan sama si Jeff tuh wak ada disitu. Nah penemuan inilah wak yang membuat mereka yakin kalau jangan-jangan Bobby ada disekitar sini nih gak jauh dari situ ya kan. Dan setelah mencari kesana kemari disekitar itu wak, akhirnya mereka berhasil menemukan Bobby. Tapi dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Di atas lapisan salju yang sangat putih dan dingin itu mereka melihat Bobby Joe tergeletak udah gak bernyawa. Saat ditemukan wak sekejur tubuhnya Bobby ini sudah dalam keadaan membeku. Semua pakaiannya utuh memang tapi salah satu tangannya terikat. Dan yang paling bikin miris dalam penemuan itu adalah mereka juga melihat ada bekas luka tembak di dadanya Bobby. Bekas luka itu mengindikasikan bahwa sepertinya Bobby itu ditembak dari jarak dekat. Nah adanya bekas luka tembak itu menjadi pertanda bahwa jelas Bobby Joe ini sudah dihilangkan nyawanya dengan sengaja. Mereka semua yang menemukan jasaan ini itu pun langsung dengan sigap mencari bukti-bukti lain yang memang ada disana. Lalu memang betul wak tidak jauh dari jasannya Bobby mereka nengok lagi ada nih. Ada satu kaos kaki warna oranye. Tapi kaos kaki yang ditemukan ini cuma sebelah kanan aja yang sebelah kiri entah kemana. Dan setelah diperiksa kaos kaki itu ternyata bukan punya Bobby wak. Tapi mereka tetap ngamanin kaos kaki itu wak sebagai barang bukti ini kalian ingat bagian ini ya. Nah dahlah tuh kan setelah jasad Bobby ditemukan polisi setempat pun segera langsung melakukan penyelidikan untuk mencari si pelaku. Lalu ketika penyelidikan ini sudah mulai dilakukan wak polisi semakin dibuat tercengang lagi. Dengan munculnya kasus lain yang tidak kalah mengagetkan. Kasus apa? Nah sekarang kita masuklah ke kisah Anet Seni ya. Nah jadi wak Anet Seni ini adalah seorang perempuan muda yang pada saat itu masih berusia 21 tahun. Pada tahun 1981 wak Anet ini memutuskan untuk tinggal di Breckenridge itu di Breckenridge Colorado kan. Nah selama tinggal di Breckenridge Anet ini menghabiskan waktunya dengan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan juga pada malam harinya dia lanjut kerja lagi tuh wak sebagai pelayan kafe. Jadi si Anet ini punya dua pekerjaan ya satu ART satu pelayan kafe. Nah sama seperti Bobby Joe wak setiap dia berangkat dan juga pulang kerja Anet ini juga sering menumpang tuh ke kendaraan-kendaraan lain yang kebetulan juga melintas yang sejalan lah gitu. Hal itu selalu Anet lakukan dan juga selama ini aman-aman aja. Sampai akhirnya pada suatu hari di bulan Januari juga tahun 1982. Secara mengejutkan Anet ini tiba-tiba menghilang dan udah gak pernah muncul lagi tuh. Awalnya teman-teman kerjanya si Anet yang ada di kafe mikir oh mungkin dia lagi sakit. Tapi karena tidak ada satu pun dari mereka yang bisa menghubungi Anet. Alhasil mereka jadi khawatir nih ditunggu-tunggu Anet ini juga gak masuk-masuk kerja. Sampai akhirnya tanggal 8 Januari 1982 atau tepat satu hari setelah jasad Bobby itu ditemukan wak. Salah satu teman kerjanya Anet memutuskan untuk melaporkan hal ini ke pihak berwajib ke polisi. Sesaat setelah mendapatkan laporan tentang hilangnya Anet ini. Polisi setempat dengan segera langsung melakukan penyelidikan. Penyelidikan. Polisi mengumpulkan lah itu banyak saksi untuk juga dimintai keterangan kan. Lalu berdasarkan informasi yang berhasil mereka kumpulkan wak. Diketahui bahwa pada tanggal 6 Januari 1982 setelah dia pulang kerja. Anet ini sempat mampir sebentar wak ke klinik. Terus dia lanjut lagi ke apotik buat beli obat. Seorang saksi waktu itu mengatakan bahwa di depan apotik orang ini sempat nengok. Anet sedang berbincang dengan seorang perempuan asing. Terus sekitar jam setengah lima sore seperti biasa Anet baru mencari tumpangan tuh buat pulang. Dan itu adalah kali terakhir keberadaan Anet terlihat di publik wak. Pada tanggal 6 Januari jam setengah lima sore. Kalau kalian notice tanggal 6 Januari ini kan juga merupakan hari yang sama ketika Bobijo menghilang kan wak. Kok bisa nih di hari yang sama dan di kota yang sama ada dua orang perempuan yang hilang. Ini kebetulan apa enggak nih? Nah ini kita masuk ke segmen selanjutnya. Penemuan jasad Bobijo dan juga hilangnya Anet seni ini wak. Membuat polisi menduga-duga nih bahwa jangan-jangan dua kasus ini saling berkaitan. Tentunya kecurigaan ini muncul setelah mereka mengetahui bahwa Bobijo dan Anet menghilang di hari yang sama. Ya kan tanggal 6 Januari tuh. Seperti yang kubilang tadi wak Anet ini terakhir kali terlihat di kota Breckenridge kan sekitar jam setengah lima sore. Sementara hasil penyelidikan juga menunjukkan bahwa Bobi juga terakhir kali terlihat di Breckenridge juga. Tapi jam setengah delapan malam. Jadi kalau memang mereka diculik oleh pelaku yang sama sepertinya Anet inilah orang yang pertama kali diculik. Lalu beberapa jam kemudian barulah ini si Bobi diculik ya kan. Sepertinya kayak gitu. Dan untuk membuktikan kecurigaan tadi polisi pun semakin gigih lagi tuh wak melakukan penyelidikan. Dan juga menginterogasi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku. Sebagaimana kasus-kasus kriminal lainnya yang ternyata pelakunya adalah kan orang terdekat korban kan. Makanya waktu itu polisi juga menaruh curiga pada orang terdekatnya Bobi wak. Yaitu siapa? Jeff suaminya. Nah dalam interogasinya bersama Jeff wak polisi juga menceritakan kasus hilangnya Anet. Ya disitu dia ceritakan juga soal Anet. Polisi bilang istri kamu nih menghilang di hari yang sama dengan Anet pak. Tapi sampai hari ini Anet belum ditemukan. Sehingga kita belum tahu nih gimana keadaannya. Kamu sebelumnya pernah kenal sama Anet pak Jeff gitu kata polisi. Nah mendengar jawaban itu wak Jeff ini tiba-tiba memberikan jawaban yang macam di luar nalar gitu loh. Entah kenapa tiba-tiba dia ngomong kayak ini. Saya gak kenal sama Anet pak. Tapi sepertinya saya tahu kapan dan di mana Anet ini akan ditemukan. Kata dia kayak gitu. Eh maksud kamu apa nih pak? Emangnya kamu tahu info apa tentang hilangnya Anet? Kata polisi. Saya gak tahu apa-apa pak. Tapi saya punya firasat. Saya ngerasa nih besok nih sekitar tanggal 4 Juli lah pak. 4 Juli. Anet akan ditemukan di lokasi yang berjarak paling gak sekitar 4 milah dari rumah saya. Itu kata si Jeff. Itu ya terheran lah polisi dengerin itu kan. Eh ngapa dia bisa ngomong kayak gini nih gitu. Nanti lah pak lihat aja lah nanti. Kata si Jeff. Dan setelah berbulan-bulan polisi mencari keberadannya Anet wak. Kalian tahu fakta apa yang gak kalah mencengangkan. Tanpa diduga-duga ucapan Jeff yang kemarin tuh ternyata nyaris akurat loh. Anet nih betulan ditemukan tanggal 3 Juli memang. Satu hari lebih awal dari dugannya si Jeff kan. Jeff kan bilang tanggal 4 Juli. Dan selain itu lokasi ditemukannya Anet ini juga berada di sebuah kawasan. Bernama Sacramento Creek. Yang berjarak sekitar 7 mil dari rumahnya Jeff. Gak terlalu jauh dari prediksi Jeff juga kan wak. Dia bilang 4 mil. Rupanya ditemukan di 7 mil. Ditemukan nih si Anet nih. Tapi sayangnya sama seperti Bobi wak Anet juga ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Tubuhnya mengambang wak di sungai dengan posisi tertelungkup. Jadi wajahnya yang menghadap ke air. Meski Anet baru ditemukan beberapa bulan setelah dia menghilang. Pada saat itu jasad ini rupanya masih utuh wak. Masih dalam kondisi utuh karena membeku di suhu yang sangat dingin. Karena waktu itu lagi musim dingin kan. Nah saat jasadnya ini diperiksa. Lagi-lagi pihak berwajib menemukan ada kesamaan. Antara Anet dan juga Bobi. Yaitu di bagian belakang tubuhnya Anet juga terdapat bekas luka tembak. Dan selain itu wak celana jeans yang dikenakan Anet tampak rusak memang di bagian resletingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sepertinya dia sempat diperkaos sebelum akhirnya dia dihilangkan nyawanya. Dan hal lain yang buat polisi ini terkejut-kejut apa wak? Jasadnya si Anet ini ditemukan dalam kondisi yang masih menggunakan satu kaos kaki berwarna oranye di kaki kirinya. Cuma bagian kirinya aja kanannya gak pake apa-apa. Nah hal inilah yang langsung bikin polisi seketika langsung teringat dengan kaos kaki oranye yang ada di TKP tempat jasadnya si Bobi Jo ditemukan kan wak. Polisi pun segera langsung mencocokkan kedua kaos kaki itu. Dan setelah diteliti lebih lanjut wak polisi yakin 100% bahwa kaos kaki oranye sebelah kanan yang ditemukan di TKP-nya Bobi. Dan kaos kaki oranye di sebelah kiri yang dikenakan Anet adalah sepasang kaos kaki yang sama wak. Dan karena ukuran kaos kaki itu sama persis dengan Anet makanya dapat disimpulkan bahwa pemilik sepasang kaos kaki oranye itu ya si Anet. Fakta inilah yang membuat polisi semakin yakin lagi bahwa kasus kematian Bobi dan Anet memang saling berkaitan satu sama lain. Mereka menduga bahwa sepertinya kaos kaki oranye milik si Anet ini yang sebelah kanan itu tanpa sengaja terlepas. Waktu dia memang lagi ada di dalam mobil pelaku. Makanya waktu Anet ini dihabisi nyawanya kaos kaki yang terpasang di kakinya kan cuma di sebelah kiri aja kan. Nah yang di sebelah kanan ini mana? Tetinggal di dalam mobil. Lalu ketika si pelaku ini menjemput dan juga menyerang korban selanjutnya which is Bobi. Bobi sempatlah itu melakukan perlawanan dengan cara melompat keluar dari mobil. Dan disitulah Wak tanpa sengaja kaos kaki oranye yang sebelah kanan milik Anet ini ikut juga terlempar keluar. Maka ditemukanlah sama kawan-kawannya si Bobi waktu itu. Inilah dugaan kronologinya Wak ya kurang lebih kayak gitulah. Nah adanya sepasang kaos kaki oranye yang menjadi bukti bahwa kedua kasus ini saling berkaitan. Polisi pun menduga bahwa pelakunya pasti satu orang yang sama. Tapi sampai disini identitas si pelaku ini masih menjadi misteri Wak. Siapa nih? Siapa dia nih sebenarnya ya kan? Nah jadi Wak seperti yang sudah aku bilang tadi di masa awal penyelidikan kan sebenarnya polisi ini sudah curiga sama siapa? Sama Jeff kan? Sama suaminya si Bobi kan? Nah kecurigaan itu juga semakin besar lagi ketika Jeff ini tiba-tiba menyampaikan prediksinya tentang kapan dan dimana si Anet ditemukan. Ya toh sebuah predisi yang nyaris sekali akurat. Dan selain itu polisi juga menemukan bukti lain yang membuat kecurigaan mereka terhadap Jeff ini semakin besar. Yaitu ketika polisi memeriksa jaket yang dikedangkan sama si Anet di jasadnya itu Wak. Ternyata di dalam sakunya terdapat sebuah kartu nama milik Jeff Oberholzer. Ada kartu namanya di sakunya si Anet. Penemuan itulah yang kembali lagi membuat Jeff dipanggil ke kantor polisi buat diintrogasi. Dan ketika polisi bertanya padanya tentang kartu nama tadi, kalian tau Jeff bilang apa? Oh iya Pak saya baru ingat nih bulan November kemarin Pak saya memang gak sengaja ketemu sama Anet waktu dia lagi nyari tumpangan. Nah kebetulan saya lagi lewat terus tujuan kami juga ternyata searah yaudahlah saya kasihlah dia tumpangan. Nah disitu Pak saya sempat cerita tuh tentang usaha bengkel yang saya punya makanya saya kasih kartu nama saya. Ya barangkali suatu hari nanti Anet butuh jasa reparasi kan Pak? Itu kata si Jeff. Nah menanggapi jawaban itu ya polisi nanya lagi kemarin kok bilang kok gak kenal sama si Anet. Ini kok pula yang bilang kalau kok pernah ketemu sama dia? Jawabnya jujur aja lah Jeff. Kok tau apa lagi tentang si Anet? Hah? Atau mungkin bahkan sebenarnya kok ini juga tau sesuatu nih tentang kematian istrimu Bobi? Kata polisi gitu. Mungkin curigalah polisi kan Pak? Pak saya sudah katakan berkali-kali saya gak ada hubungannya sama kematian Bobi sama Anet Pak. Saya betul-betul gak ada hubungannya. Dan saya juga betul-betul lupa Pak kalau saya pernah ketemu sama si Anet. Di kota ini kan memang banyak kali yang cari tumpangan kan Pak? Orang yang pernah saya tumpangi juga bukan si Anet aja. Dan terus saya juga ngasih kartu nama itu ke banyak orang sekalian. Kok Pak buat sekalian promosi bengkel saya? Ya Anet tuh lah salah satunya. Kata si Jeff. Nah sampai disini Wak polisi tuh memang belum punya bukti apa-apa sih tentang keterlibatannya si Jeff dalam kematian Bobi sama si Anet Wak. Semua dugaan itu ya masih cuma sebatas kecurigaan polisi aja. Mereka belum punya bukti. Makanya itulah penyelidikan kasus ini pun terus dilanjutkan demi bisa mendapatkan bukti-bukti lain yang lebih valid lagi. Dan ketika penyelidikan ini berlangsung Wak melalui uji forensik diketahui bahwa golongan darah Jeff ini ternyata gak cocok Wak sama darah yang memang ditemukan di kaos tangannya Bobi. Kos tangan ya bukan kos kaki. Tapi seiring berjalannya waktu ketika teknologi ini memang sudah semakin maju tim forensik berhasil Wak menemukan DNA di darah yang nempel di kaos tangannya Bobi itu. Dan setelah diperiksa ternyata DNA ini gak cocok pula sama DNAnya si Jeff. Dan hal inilah yang membuat Jeff akhirnya dinyatakan bersih dari segala kecurigaan tadi. Dan dapat disimpulkan bahwa ya bukan Jeff pelakunya. Terus selama bertahun-tahun kemudian Wak polis ini terus bekerja keras lah itu untuk melacak si pelaku. Tapi karena minimnya bukti dan juga saksi Wak alhasil penyelidikan kasus ini berjalan sangat sulit. Bahkan setelah hampir 40 tahun berlalu Wak kematian Bobi dan Anet seni ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Selama puluhan tahun itu tentu banyak sekali polisi dan juga detektif yang udah mulai pensiun kan Wak. Akhirnya penyelidikan kasus kematian mereka ini pun dilimpahkan lah itu ke petugas berikutnya. Nah pada awal tahun 2020 Wak seorang detektif bernama Wendy Keeppel memutuskan untuk mencoba cara lain nih dalam menyelidiki kasus ini. Yaitu dengan menggunakan teknologi terbaru di bidang genetik. Ini penjelasannya lumayan rumit Wak aku coba sederhanakannya aja ya. Jadi nih Wak ya untuk keperluan satu dan lain hal pihak berwajib disana memiliki sebuah database yang berisi informasi tentang silsilah genetik warganya. Sederhananya nih Wak dari database ini kita tuh bisa tau tuh DNA si A ini berkerabat dengan siapa aja dengan DNA siapa aja gitu. Nah memanfaatkan hal ini detektif Wendy pun mencoba tuh memasukkan sampel DNA si pelaku ke dalam database pelaku si Bobi dan Anet ya. Nah lalu pada tanggal 9 Januari 2021 seorang petugas tiba-tiba nelpon detektif Wendy Wak dia bilang Bu Bu kami nemuin ada dua nama yang DNAnya mirip sama si pelaku tuh Bu kami yakin pasti salah satu tuh pelakunya. Eh masa iya siapa aja dua orang itu ha? Katakan. Kata si Wendy kan. Mereka adalah laki-laki kakak beradikmu namanya Bruce Phillips dan Alan Lee Phillips kata si karyawan ini nih. Nah setelah mendapatkan dua nama tadi detektif Wendy ini pun dengan segera langsung mengumpulkan segala informasi untuk bisa mengetahui latar belakang dari The Phillips Brother ini kan. Nah setelah diperiksa Wak diketahui bahwa Bruce Phillips ini tidak pernah tinggal di Colorado. Padahal kan TKP dari kedua kasus ini kan ada di Colorado kan dua-duanya. Dan hal itulah yang membuat si Bruce Phillips dikesampingkan nih dari terduga pelaku. Terus pada saat detektif Wendy ini gantian memeriksa latar belakang Alan Lee Phillips Wak ternyata dia pernah tinggal di Colorado. Bahkan tempat tinggal dia berada tepat di perbatasan Breckenridge. Dan fakta lainnya adalah Alan ini ternyata juga memiliki catatan kriminal yang buruk. Dimana pada tahun 1973 dia pernah ditahan pada kasus penyerangan dan juga perampokan. Nah untuk mengetahui informasi lebih detail tentang si Alan ini Wak detektif Wendy pun mencari arsip-arsip lama yang memuat dokumen-dokumen tentang penangkapan Alan. Tapi memang sayangnya hal itu sempat terhambat Wak karena kantor arsip kepolisian itu pernah terbakar pula sehingga ada beberapa dokumen-dokumen yang hangus dan juga rusak. Gak dapat nih. Tapi meskipun begitu detektif Wendy gak menyerah Wak dia terus tuh mencari cara lain lagi hingga akhirnya dilaci terakhir yang dia periksa. Di laci terakhir itu disitu dia temukan satu map bertuliskan nama Alan Lipi Lips. Hei ketemu kok tadi kan. Dengan jantung berdebar-debar detektif Wendy pun segera langsung mengambil map tersebut. Dan ketika dia membaca dokumen yang ada di dalamnya Wak. Disana tertulis kalimat pengakuan Alan tentang kronologi pada saat dia menyerang seorang perempuan. Ini perempuan lain ya. Dan FYI peristiwa itu yang peristiwa ini terjadi pada tahun 1973 ketika dia masih berusia 22 tahun. Dan dalam pengakuannya itu Alan berkata saya melihat ada seorang perempuan muda lagi nyari tumpangan di tepi selatan Brick and Ridge pak. Saya berhenti dan saya memberikan tumpangan. Terus saya hentikan mobil saya di tempat kosong. Saya tarik perempuan itu keluar dan dengan menggunakan batu saya memukul kepalanya berkali-kali. Itu pengakuan dia di tahun 1973 kan Wak. Nah ketika membaca kalimat pengakuan itu detektif Wendy ini langsung yakin kalau Alan ini pastilah pelaku yang selama ini mereka cari Wak. Kejadian yang menimpa Bobby sama Anen ini memiliki kesamaan juga kan. Dengan apa yang dialami sama korban sebelumnya itu. Dimana mereka sama-sama diculik ketika mencari tumpangan. Dan selain itu lokasinya juga sama-sama di Brick and Ridge nih. Nah sampai disini berarti apa? Semua bukti yang ada sudah mengarah ke Alan Lee Phillips. Dan hanya ada satu cara nih untuk bisa membuktikan kecurigaan itu. Yaitu dengan menguji DNA-nya Alan dan mencocokannya dengan DNA si pelaku yang terdapat di sarung tangan milik si Bubi. Tapi gimana nih caranya detektif Wendy ini bisa dapet sampel DNA-nya si Alan kan? Orang Alannya lagi menjalani kehidupan biasa. Macam mana nih kita bisa ngambil DNA-nya nih? Nah ini nih kita masuk ke uji sampel DNA Wak ya. Nah jadi Wak pada akhir tahun 2021 detektif Wendy dan juga timnya memutuskan untuk diam-diam membuntunti Alan Wak. FYI pada saat itu Alan sudah berusia 69 tahun dan sudah tidak bekerja. Tapi dia masih tinggal di Colorado Wak. Dan kegiatan yang sehari-hari banyak dihabiskan di rumah aja. Alan tuh katanya jarang Wak berinteraksi dengan tetangga sekitar dan hanya keluar rumah jika ada keperluan aja. Nah hal itu jelas pasti menghambat jalannya penyelidikan. Macam mana nih kita bisa ngambil DNA-nya? Dia nggak sering keluar rumah gitu kan. Hingga akhirnya memasuki minggu ke-5 sejak detektif Wendy dan timnya mengintai si Alan Wak. Disitulah mereka akhirnya mendapatkan sebuah kesempatan nih. Jadi ceritanya waktu itu nampak nih Alan sedang mengendarai mobilnya menuju ke salah satu tempat makan yang ada di sana. Nah kebetulan tempat makan itu hanya melayani sistem drive-thru Wak. Jadi setelah beli makanan ya Alan langsung pergilah itu kan menghabiskan makanannya di dalam mobil. Detektif Wendy disitu nunggu momen tuh dimana Alan akan membuang bungkus makanannya. Kan bisa diambil DNA-nya dari bekas seludah dekat makanan kan Wak. Tapi sampai ketika mobilnya si Alan ini jalan lagi bungkus makanan tuh nampak eh kok nggak dibuang buang nih. Kok belum selesai nih makannya? Belum dibuang sama dia. Akhirnya mau nggak mau detektif Wendy ini pun kembali lagi dibuntutinnya. Lah ini kan mobil Alan kan dari belakang. Nah setelah berjalan beberapa jauh Wak Alan ini ternyata berhenti di kantor pos. Di situ detektif Wendy nengok. Si Alan ini masuk ke kantor pos sambil nenteng pembungkus makanan yang dibawa tadi. Detektif Wendy sama timnya nunggu aja tuh kan di luar sampai urusan Alan ini selesai di dalam. Dan ketika Alan keluar dari kantor pos Wak tampak bahwa Alan udah nggak nenteng makanan tuh tadi. Weh ini pasti sampah makanannya dibuangnya ke dalam tuh. Kita harus cek semua tempat sampah yang dalam kantor pos tuh kata si Wendy. Dahlah tuh singkat cerita setelah Alan pergi dari sana detektif Wendy sama timnya ini pun segera langsung masuk ke kantor pos. Terus dibongkar sama mereka apa Wak tong sampah tuh masing-masing kan. Buat nyari pembungkus makanan punya si Alan itu. Dan ternyata betul Wak dugaan mereka di salah satu tempat sampah yang ada di sana mereka berhasil menemukan bekas makanannya si apa ini si Alan. Tanpa membuang waktu lagi mereka pun langsung membawa bungkus makanan itu ke lab untuk bisa diperiksa. Beberapa waktu kemudian tim forensik menginformasikan bahwa mereka berhasil menemukan DNA milik Alan di bungkus makanan itu. Sampel DNA ini mereka temukan dari ludahnya Alan yang memang menempel di bekas makanannya tadi. Dan ketika sampel DNA itu diperiksa. Sesuai yang kita duga Wak sampel DNA itu 100% cocok dengan DNA pelaku yang ditemukan di sarung tangan milik Bobby Joe Wak. Fix. Memang Alan tuh lah pelaku ya. Dahlah tuh kan akhirnya singkat cerita setelah mendapatkan bukti DNA pada tanggal 24 Februari tahun 2024 kemarin Wak. Secara resmi polisi pun menangkap Alan Lee Phillips. Pihak keluarganya Annette dan Bobby yang sempat merasa putus asa dengan kasus ini tentunya kaget bukan main ketika mendengar kabar penangkapan pelaku Bobby dan Annette kan. Dengan perasaan campur aduk mereka pun datanglah langsung untuk menyaksikan persidangan Alan. Persidangan Alan ini pertama kali dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus tahun 2022 di Colorado. Selama persidangan itu berlangsung Wak Alan dan tim kuasanya menolak segala tuntutan. Bahkan mereka ini mencoba untuk memutar balikan situasi nih. Dengan apa? Dengan menuduh Jeff suaminya si Bobby sebagai pelaku. Tapi segala tuduhan itu dengan mudah langsung dibantakan oleh bukti DNA yang memang berhasil mereka dapatkan. Bukti DNA itu jelas menunjukkan bahwa darah yang ada di sarung tangannya Bobby adalah darahnya Alan. Akhirnya pada tanggal 15 September tahun 2022 secara resmi Alan pun dinyatakan bersalah atas tuduhan penculikan dan dua kali penghilangan nyawa tingkat pertama. Atas kejahatan itu pun hakim langsung menjatuhkan dua hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tapi dengan putusan hukuman ini dijatuhkan Wak Alan masih menyangkal perbuatannya. Sehingga masih belum diketahui apa motif yang membuatnya Tega menghabisi Bobby dan Annette. Tapi karena memang buktinya udah jelas sekali maka ya Alan tetap harus mempertanggungjawabkan kejahatannya gitu. Cuma motifnya belum diketahui sampe sekarang. Oke Wak jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa Annette dan Bobby Joel. Kasusnya memang sempat menjadi cold case dan akhirnya terpecahkan setelah hampir 40 tahun kemudian. Sebenernya ada satu part menarik loh Wak dalam kasus ini. Ya ini aku kasih tau sama kalian yang masih bertahan sampe video ini abis ya. Mantap. Jadi nih ketika kasus ini terungkap dan diberitakan di media Wak seorang kepala pemadam kebakaran bernama Dave tiba-tiba muncul nih dan menceritakan pengalamannya dengan Alan. Berdasarkan ceritanya Wak pada tanggal 6 Januari 1982 beberapa jam setelah Alan ini menghabisi nyawa Annette dan Bobby Wak. Malam itu ada pesawat yang melintas di atas kotanya Brick and Ridge tadi. Lalu saat seorang penumpang menengok keluar melalui jendela tanpa sengaja dia nengok ada sorot lampu yang berkedip-kedip gitu Wak dengan kode SOS. Jadi ini kan kode SOS kan buat minta tolong kan titit-tit adalah pake kode mors gitu lah. Nah menyadari ada yang gak beres penumpang itu pun segera langsung melaporkan hal itu ke pilot. Nah pilot itu kemudian menghubungi petugas yang ada di Brick and Ridge melalui radio dan memberitahu koordinat dimana lampu SOS itu berkedip kan Wak. Nah petugas yang nerima laporan itu itulah si Dave tadi itu. Akhirnya dengan cepat dia pun segera langsung menuju ke koordinat tadi. Sesampainya disana Wak, Dave nengok ada mobil truk. Mobil truk yang terjebak di tengah badai salju. Dengan sigap Dave pun langsung berusaha menyelamatkan si pengendara yang ada dalam mobil truk tadi. Dan ternyata si pengendara mobil ini tidak lain tidak bukan adalah Alan Phillips Wak. Ketika Dave menyelamatin si Alan ini Wak, dia nengok kedua tangannya Alan ini terluka, berdarah. Tapi waktu itu Alan ini menolak untuk diperiksa ke rumah sakit dan dia memilih buat udah saya mau pulang aja gitu. Nah Dave mengira kalau luka itu muncul lagi gara Alan terjebak sama badai salju kan Wak. Barulah itu 40 tahun kemudian Dave ini tahu kalau ternyata luka itu muncul. Karena Alan memang baru aja ngabisin nyawa Anet sama Bobby. Kebayang gak Wak? Alan ini baru aja kan ngabisin nyawa korbannya kan. Masih ada tuh jejaknya di tangannya. Tapi malam itu juga dia ini nyaris aja, nyaris aja kehilangan nyawanya dalam badai salju tuh. Jadi macam dia langsung mau kena azab gitu loh sama Allah. Ya cuma malam itu dia memang masih lolos aja Wak dari maun. Tapi tentunya yang namanya bangkai mau disembunyikan kayak mana juga mesti kecium juga kan. Walaupun selama 40 tahun tidak ketahuan, tetap saja pada akhirnya kasus ini pun berhasil terungkap. Dan kali ini Alan udah gak bisa lolos lagi Wak. Dia ditangkap dan juga dia dipenjara untuk membayar semua aksi jahatnya. Merasa kau kenak Wak kan? Semoga dengan ditangkapnya Alan, pihak keluarga dari Bobby dan Anet bisa bernafas lebih lega lagi Wak ya. Keadilan yang selama ini mereka tunggu akhirnya bisa ditegakkan. Semoga Bobby serta Anet mendapatkan tempat di sisi Tuhan. Dan semoga kasus-kasus cold case yang ada di Indonesia juga bisa mendapatkan titik terang selayaknya kasus ini. Amin. Amin. Oke Wak, jadi sekian dari videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak yang sudah join membership. Terima kasih banyak untuk super thanksnya. Jangan lupa klik link yang ada di description box. Kalau misalnya kalian punya saran atau ide-ide topik yang pengen aku bahas di video selanjutnya. Jangan lupa nyalain juga notifikasi ya. Supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.